Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semuanya semoga berada sehat pada ini kita mesti akan meneruskan pembelajaran pada tutorial sebelumnya mengenai SBR Injection langsung saja teman-teman kita hidupkan mesin yang akan kita gunakan sebagai target metal supply table IP addressnya sudah diteritahui sekarang kita langsung akses alamat IPnya 192 168 168 168 168 sebelumnya ditulis sebelumnya ada tiga tutorial kita menemukan kerentanan dan men eksploitasi dengan metode cross metode cross itu seperti ini ya kita memasukkan text di inputan yang ada di web contoh seperti ini disini 23456 nah ini metode cross kita lihat disini kita lihat kita inspect klik kanan lalu lalu networknya nah kalau metode cross nanti akan kelihatan ini disini kita menggunakan index page login PHP nah nah ini metode cross jadi kita menggunakan login ini ya menggunakan metode cross dan ini statusnya 302 bisa dilihat di tutorial sebelumnya di try hack me di http in detail ya sudah menguploadnya teman-teman disini ada kalau 200 itu oke ya request kita sukses kalau 302 itu temporary redirect jadi kita kita dipindahkan ke halaman yang lain akan tetapi ini halaman ini bisa saja nanti berubah-berubah juga kalau sekarang kita jump lagi kita akan menggunakan metode get metode get ini disini ya kita menggunakan address bar kita jadi menginjeknya disini bukan di bukan di input file kayak gini jadi menginjeknya di address bar baik kita langsung aja kita langsung ke disini kita ubah disininya warps content injection lalu ke user info kita ketikan nama yang sudah kita daftar sebelumnya ada di tutorial sebelumnya 123456 ini lihat account kita namanya teguh password 123456 ini signaturnya kita lihat disini kalau get metode get kita lihat di inspect oke nah ini metode get kita menggunakan metode get ini requestnya sukses dan ini 304 disini belum ya disini kita lihat ada alamat index.php page user blablabla seterusnya ya nah disini akan kita inject disini kita lihat disini kita copy aja copy lalu kita disini biar mudah disini kita lihat malah kan kita sudah pelajari bahwa di database itu logikanya seperti ini username dollar username password password ini logika yang sederhananya nah ketika kita melihat sebuah alamat seperti ini maka kita bisa menginjeknya kita bisa tahu dia ala browser ini rentan diinjek apa enggak dengan cara kita menambahkan order by order by order by lalu misalnya kita ingin mengetahui tabel ya row yang 1 by 1 oke tanda pagar tanda komen sebelumnya pakai tanda kutip 1 single code disini jadi kita bisa lemahkan disini go order by 1 pagar disini biarin aja semuanya nah di address bar ini tidak bisa membaca tanda pagar maka sebagai gantinya pakai persen 23 kalau persen 20 itu adalah spasi ya persen 23 itu apa komen ganti dari pagar ini persen 23 oke sekarang kita copy kita masukin kesini ini lihat or kita ditambahin apa single code order by 1 lalu komen kita enter nah disini kalau not found oke kita lihat nah ini tidak terjadi apa-apa berarti order by 1 ini masih ada di dalam database coba kita ubah misal 10 ada gak nah nanti kita tambahkan angka 0 maka disini ada error message nah berarti web ini tentang terkena inject di di disini disini ada sebar ya di gate metode gate kok lain 126 disini disini eh diagnosisnya seperti ini nanti kita sudah menemukan ya kerentanan di metode gate nya nanti kita teruskan lagi insya Allah mudah-mudahan yang Allah menyediakan di eh pembelajaran berikutnya ya teman-teman terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini banyak-banyak terima kasih kita terus belajar dan terus dukung channel ini saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih